Hai semuanya welcome back to my channel Di video kali ini aku bakalan buat video lagi Dan untuk kali ini aku bakalan buat video battle Yaitu aku bakalan battle bedak tabur Yang pertama aku bakalan Battle antara Wardah Everyday Luminous Hose Foder dan bedak tabur Dari Sari Ayu, ini dia Oke untuk yang pertama Aku bakalan langsung aja battle Dari packagingnya dulu ya, untuk packagingnya Menurut aku kedua produk ini Itu sama-sama bagus, tapi untuk Suruh memilihnya, aku lebih suka Packaging dari Sari Ayu Bedak Tabur ini, karena apa? Karena menurut aku Sari Ayu Bedak Tabur ini Ini tuh kemasannya kecil dan Simple, aku suka Karena menurut aku Sari Ayu Bedak Tabur ini mudah dibawa kemana-mana Selain itu, menurut aku Packaging dari kedua produk ini Antara Sari Ayu dan Wardah ini Itu juga ada perbedaannya Untuk Wardahnya sendiri, ini tuh Menurut aku mudah tumpah, karena Apa? Karena untuk Jarinya sendiri, ini tuh Gak ada kayak puterannya gitu Jadi, mudah banget Untuk dibukanya, jadi kalau Jatuh, itu mudah tumpah Sedangkan untuk Sari Ayunya ini Kayak ada puterannya gini Ini dia Jadi Sari Ayu ini Agak sulit dibukanya Ya gak terlalu sulit sih, tapi menurut aku Kalau jatuh, ini tuh gak langsung tumpah Jadi menurut aku, untuk seluruhnya Packagingnya, aku lebih suka dari Sari Ayu Oke, untuk selanjutnya, aku bakalan langsung aja Review dari teksturnya ya guys Untuk teksturnya sendiri Aku bakalan ambil sedikit dari Bedak tabur Wardah Aku bakalan taruh ke tangan aku Nah, ini dia Untuk selanjutnya, aku bakalan Kasih sedikit juga Yang bedak tabur dari Sari Ayu Nah, ini dia Ini untuk bagian atas, yaitu adalah Bedak tabur dari Wardah Sedangkan untuk yang bagian bawah ini Adalah bedak tabur dari Sari Ayu Oke, untuk selanjutnya, aku bakalan coba blend ke tangan aku Ini dia Nah, ini bisa kalian lihat Untuk menyerapnya ke kulit, menurut aku Ini lebih menyerap yang dari Wardah Karena ini kalau di blend itu langsung hilang Sedangkan yang Sari Ayu ini Warnanya masih terlihat Menurut aku Ini bisa kalian lihat Dan untuk teksturnya sendiri Menurut aku, aku lebih suka tekstur bedak tabur dari Wardah Karena apa? Karena menurut aku, untuk kehalusannya Lebih halus Wardah daripada Sari Ayu Jadi, untuk teksturnya Aku lebih suka Wardah daripada Sari Ayu Oke, untuk selanjutnya Aku bakalan langsung aja Coba aplikasikan ke muka aku Dan aku bakalan aplikasikan Untuk wajah aku yang sebelah kanan Aku bakalan pakein Wardah Sedangkan untuk wajah aku yang sebelah kiri Aku bakalan pakein Sari Ayu Oke, sebelum aku mengaplikasikan bedak tabur ini Ke wajah aku Aku bakalan kasih alas bedak foundation Dari Purba Sari Oke, untuk selanjutnya Aku bakalan langsung aja Blend pake tangan aja Biar lebih gampang Kemudian langsung aja Aku bakalan aplikasikan bedak tabur ini Ke wajah aku Oke, aku bakalan pake yang Wardah terlebih dahulu Oke, kemudian langsung aja Aku bakalan tap-tap Nah, ini dia hasilnya Ini aku sudah selesai mengaplikasikan bedak tabur dari Wardah ini Ke wajah aku yang sebelah kanan Oke, untuk selanjutnya Aku bakalan langsung aja aplikasikan bedak tabur yang Sari Ayu ini Ke wajah aku yang sebelah kiri Nah, ini dia Aku sudah selesai mengaplikasikan kedua bedak tabur ini Ke wajah aku Dan untuk yang sebelah kanan Ini aku pakein bedak tabur dari Wardah Sedangkan yang sebelah kiri ini Aku pakein bedak tabur dari Sari Ayu Tapi menurut aku, setelah diaplikasikan ke muka aku Untuk si bedak tabur dari Wardah ini Ini wajahku kelihatan putih daripada yang Sari Ayu Dari segi coveragenya, aku lebih suka coverage dari Sari Ayu Ini bisa kalian lihat, kantung mata aku untuk yang Sari Ayu lebih tertutup daripada si Wardahnya Jadi untuk coveragenya, aku lebih suka coverage dari Sari Ayu Oke, untuk selanjutnya aku bakalan bahas dari isinya ya guys Untuk isinya sendiri, Wardah Everyday Luminous Face Powder ini Ini tuh isinya 30 gram Sedangkan yang bedak tabur dari Sari Ayu ini Ini tuh isinya 14 gram Jadi lebih banyak Wardah daripada Sari Ayu Dan untuk harganya sendiri, kedua produk ini Harganya sama sampah murah dan terjangkau Untuk yang Sari Ayu harganya Rp13.000 Sedangkan untuk Wardah, ini harganya Rp32.000 Dan untuk si Wardahnya ini Jika kalian sudah mempunyai tempat seperti ini Kalian tinggal beli refillnya aja Aku biasanya beli refillnya itu cuma Rp18.000 atau Rp19.000 aja Oke, seperti biasa aku bakalan langsung aja lakukan uji ketahanan Dan sekarang ini pukul 10.15 Jadi aku bakalan balik lagi beberapa jam kemudian guys Bye-bye Hai semuanya balik lagi sama aku Dan sekarang ini udah jam 1 lebih 15 Udah sekitar 4 jam aku memakai kedua bedak tabur ini Antara yang Wardah dan yang Sari Ayu Dan ini bisa kalian lihat Menurut aku untuk coverage 4 jam ini Aku lebih suka coverage dari Sari Ayu Karena ini bisa kalian lihat Untuk bagian bawah mata aku ini Untuk yang Wardah ini sudah terlihat Sedangkan untuk Sari Ayu Ini tuh masih bagus menurut aku Dan untuk ketahanannya kedua bedak tabur ini Menurut aku masih sama-sama bagus Jadi menurut aku ini bagus banget Aku suka Jadi aku bakalan lanjutin lagi uji ketahanannya Dan aku bakalan balik lagi beberapa jam kemudian guys Bye-bye Hai semuanya balik lagi sama aku Dan sekarang ini udah jam 5 Udah sekitar 8 jam aku memakai kedua bedak tabur ini Antara Wardah dan Sari Ayu Untuk yang sebelah kanan ini Ini adalah pemakaian Wardah Dan untuk yang sebelah kiri ini adalah pemakaian dari Sari Ayu Dan setelah 8 jam pemakaian Ini bisa kalian lihat hasilnya Menurut aku setelah 8 jam pemakaian Untuk keduanya aku suka banget Ini aku sama-sama suka Aku bakalan kasih tau gimana kelebihan dari kedua bedak itu menurut aku Untuk Wardahnya sendiri menurut aku kelebihannya yang paling aku suka adalah teksturnya Untuk teksturnya sendiri si Wardah ini halus banget dan lembut Jadi aku suka banget sama teksturnya si Wardah Dan untuk yang kedua menurut aku Untuk warnanya sendiri Wardah ini Sudah mempunyai 4 warna yang sangat cocok-cocok banget Dibunakan untuk orang-orang Indonesia Dan buat kalian yang belum tau apa saja warna dari bedak tabur Wardah ini Kalian bisa lihat berikut ini Dan untuk kelebihan dari Sari Ayunya sendiri Menurut aku yang pertama adalah Yang paling aku suka adalah packagingnya Untuk packagingnya Sari Ayu itu lebih kecil dan lebih simple daripada Wardah Dan untuk yang kedua Untuk Sari Ayunya sendiri ini juga sudah mempunyai warna-warna yang cocok banget untuk kulit Indonesia Dan buat kalian yang belum tau apa saja warnanya Kalian bisa lihat berikut ini Dan untuk harganya sendiri kedua produk ini Ini mempunyai harga yang murah menurut aku ini masih tergolong murah dan sangat terjangkau banget Untuk yang Wardah harganya cuma 32 ribu saja Untuk yang revelnya aku biasanya beli kalau nggak 18 ya 19 ribu Dan untuk Sari Ayunya sendiri itu harganya cuma 13 ribu saja Dan untuk ketahanannya menurut aku Sari Ayu dan Wardah ini mempunyai ketahanan yang sama-sama kuat Jadi untuk kedua produk ini menurut aku ini tuh wajib kalian coba Soalnya kedua produk ini tuh sama-sama murah dan sangat terjangkau banget dan hasilnya menurut aku bagus banget Jadi kalian wajib coba untuk Wardah maupun Sari Ayunya Dan segitu aja video dari aku Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa like dan buat kalian yang merkes untuk video aku selanjutnya bisa komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke temen-temen kalian yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching Bye-bye 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 Bye-bye